Sementara itu pemirsa seorang ibu rumah tangga di kota Sumarang tewas mengenaskan di depan anak kandungnya yang masih balita dari ketengarangan warga pelaku mantan pembatu korban yang telah dipecat beberapa bulan sebelumnya. Warga Bukit Deliba Komplek Perubahan Permata Puri dikejutkan dengan peristiwa pembunuhan seorang ibu rumah tangga. Saat ditemukan warga, korban telah tersungkur dengan kondisi perut luka akibat tusukan senjata tajam. Sebentar di sampingnya, pelaku masih berusaha membekap anak balita korban dengan gulik. Melihat warga datang, pelaku pun langsung melarikan diri. Namun warga telah mengenali sang pelaku yang tak lain merupakan mantan pembantu rumah tangga di rumah korban. Ada yang terlihat-terihat masuk, ada laki-laki masuk, lihat terus. Kita kan berempat, terus menyamberin di sini, terus dia posisinya lagi nyekap anaknya. Setelah orangnya lari, baru kita ngecek di dalam ternyata ada orang. Kita diduga pembunuhan untuk sementara kami masih bekerja di TKP dan masih melakukan penyelidikan. Ada beberapa luka pendat tajam di perut. Mendapat laporan dari warga, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memperiksa sejumlah saksi. Untuk kepentingan visum dan otopsi, jenazah korban dibawa ke rumah sakit karya di Semarang. Dari Semarang, Tim Huputan Aidus melaporkan.